Halo anak-anak hebat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hebat? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa dimanapun berada, anak-anak selalu menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Hari ini kita akan belajar apa ya? Kita akan belajar kelas 1, tema 6 lingkungan sehat, bersih, dan asri. Tema 2 lingkungan sekitar rumahku, pembelajaran 6. Namun sebelum kita mulai, anak-anak jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar anak-anak tidak tertinggal video terbaru dari Bu Nenu. Perhatikan gambar yang Bu Nenu sebutkan. Lani bercakap-cakap dengan teman-temannya. Mereka ingin lingkungan tetap bersih. Lengkapilah percakapan Lani gunakan kata ajakan. Peragakan percakapan itu bersama teman-temanmu. Nah tentunya anak-anak sudah pandai ya menggunakan kata ajakan. Yuk coba kita lengkapi bersama-sama. Lani berkata, Lingkungan rumahku tidak bersih, sampah menumpuk di jalan. Lalat berterbangan di mana-mana, banyak anak terkena diare. Siti menjawab, titik-titik kita bekerja bakti membersihkan sampah. Kira-kira kata ajakannya apa ya? Nah ayo, ayo kita bekerja bakti membersihkan sampah. Kemudian Udin berkata, Lingkungan rumahku kotor, banyak kaleng dan penangan air. Nyamuk ada di mana-mana, tetanggaku banyak terkena penyakit umam berdarah. Demi menjawab, Mari kita kubur kaleng-kaleng. Siti menjawab kembali, Di musim kemarau udara terasa panas, Degu-degu berkebaran, Banyak orang terkena flu dan batu. Lido berkata, Ayo kita tanam banyak pokon. Udin mengatakan kembali, Saat hujan deras, Selokan di depan rumahku meluap. Air tumpah ke jalan. Sampah-sampah berkebaran. Ternyata selokan di depan rumahku tersumbat sampah. Lani berkata, Ayo kita bersihkan selokan setiap hari. Jadi ketika anak-anak melengkapi kata ujatan, Gunakan kata ayo atau gunakan kata hari. Sudah paham ya anak-anak. Tugas yang pertama, Ayo menulis. Amatilah percakapan Lani dan teman-temannya. Kegiatan apa saja yang harus dilakukan agar lingkungan sehat, Tulislah. Kegiatan yang harus dilakukan agar kita sehat apa saja ya, Tuliskan di buku tugasmu dengan rapi dan teliti. Perhatikan gambar yang belum disajikan ya, Lingkungan di sekitar rumah Udin tanpa kotor. Udin dan teman-temannya ingin membersihkannya. Mereka menyapu dan memungut sampah. Mereka mencabut rumput liar. Mereka bekerja dengan gembira. Nah sekarang, Gunung akan mengenalkan benda-benda di sekitar kalian Dengan berbagai bentuk. Seperti yang pertama, Benda-benda berbentuk lingkaran. Ada uang logam, Kaset siri, Ciam bimbing, Ban atau roda, Piring, Gelas, Pizza, Mangkuk, Dan roda. Nah selanjutnya, Benda-benda berbentuk persegi panjang. Ada penghapus, Pengaris, Kopang tulis, Dan lemari. Tentunya ini anak-anak sudah pernah melihat ya, Ini adalah benda-benda di sekitar anak-anak. Selanjutnya, Benda-benda berbentuk persegi. Ada papan catur, Kemudian bintang foto, Kotak, Ini jendela, Kemudian jam, Kemudian ini ada kertas, Atau kain yang berbentuk seperti persegi. Di sini ada papan mainan, Atau papan bermain ya ini anak. Terus ini ada diskette, Dan yang terakhir ada lantai ya, Lantai rumah. Selanjutnya adalah, Benda-benda berbentuk persegi 3. Ada benda A, Benda rahias, Kemudian ada ini rambu-rambu lalu lintas, Dan yang ini juga rambu-rambu lalu lintas, Kemudian, Papan untuk bilyar, Kemudian ada penggaris, Ada sandwich, Dan penggantuan pakaian, Ini juga, Tanda-tanda rambu lalu lintas, Kemudian ada, Atap rumah ya anak, Ini adalah, Benda-benda berbentuk segitiga. Terima kasih, Cukup sekian pembelajaran kita kali ini, Semoga bermanfaat, Jangan lupa like, subscribe, Dan nyalakan lonceng notifikasinya, Sampai bertemu pada video selanjutnya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dadah,